Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sign Youtube-nya apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Umum siasya setu namo budaya Salam kebajikan Kali ini saya berada di dekatnya Barongan Ini ikut Kecamatan Dilanggu lor Kecamatan Dilanggu Desa Binong atau Kademangan gitu lor Pokoknya disini Menusuri Kita menusuri maksud saya Jejak-jejak berhadapan zaman dahulu Yang ada di Mojokerto Kita juga dapat informasi Katanya kawasan Kalau bilangnya itu timur dari Trawulan ya Di Kecamatan Dilanggu ini Yang di Mojokerto ini Dekatnya Barongan Ya gini lor Barongannya Ikuti terus channel kami Kita busukan di Mojokerto Ini ada Jejak-jejak peradaban zaman dahulu Yang dekatnya tempoh ini Ini kaya Kaya ganjilnya pintu gitu lor Tau bilangnya itu Dorpal ya Ganjilannya pintu Bolong lor Ini watung Dituduk di tengah Nah gini Coba kita melangkah Di Disini Ini kaya gini Ini candi lor Ini candi Nah kaya gini Ini pintu masuknya Yang di Kecamatan Dilanggu ini Coba kita melangkah ke sana ya Ini struktur batu Bataku Notok lor Gwadih gede Gwadih gede Gwadih gede Gwadih gini Yang di Atas tangga ini Orang sini Menyebutnya itu Kademangan Atau candi Kademangan Ada yang bilang Ini tuh winong Gitu Kalau di Kecamatan Dari kata Kademangan Kemungkinan ini Camat ya Rumahnya Camat Kemungkinan ya lor Pada waktu Era jaman Kerajaan Majapahit Soalnya ini Masih Mojokerto Kemungkinan ini Masih Jejak-jejak Peradaban Jaman Majapahit Coba kita Melangkah yang disini Lor Ini Bukannya Batu-batu candi Gitu lor Ini ada Satu Dua Tiga Empat Nah kaya gini Yang diatasnya Tangga ini Ini Kemungkinan ya Ditata ulang Atau gimana ya Yang di Struktur ini Atau Algin lor Coba kita Dekatkan kamera ya Apakah ini ditata ulang Oleh warga Atau gimana Soalnya ini Tanah Nah kaya gini Kemungkinan Kemungkinan Tidak tahu Supaya Tidak longsor Gitu Soalnya ini Disting Atau Tanah Geneng Atau Tanah yang Paling tinggi Nah kaya gini Lokasinya Ini lokasinya Yang di Situs Kademanan Kecamatan Belangu Mojurtau Jawa Timur Bacoba Melangkah yang Kesana Sisi dari Selatan Eh Barat Ini lor Ini batu-batanya Besar sekali ya Yang ada Disini Ini ada yang utuh lor Ya lor Kemungkinan ini Ditata ulang gitu lor Nah ini Banyak sekali Yang utuh Juga banyak Yang pecah-pecah Yang dibawahnya Sini Kayak ini Soalnya ini Baik sekali Wotokuno Yang ada disini Dan juga Batu-batah Apa Batu candi Coba kita melangkah yang Meringin ini Kayak gini Itu kelihatan ya lor Gerowol-gerowolannya Buah yang sekali Atau Pecah-pecahannya Yang ada di Sisi dari Barat Ini ada yang utuh lor Bukus Serah sekali ya Nah ini Ini bercampuran dengan Batu Ini wotoh lor Nah ini Empat puluh Kayaknya empat puluh Ketebalan Sangat tebal sekali Kayaknya sepuluh lor Kita dekatkan kamera Yang ada disini Ini wotoh lor Soalnya ini Candi lor Orang menyebutnya itu Candi Orang sini itu Menyebutnya Candi Ada yang bilang itu Candi Winong Ada yang bilang itu Candi Kademangan Jepahit itu Luas Yang ada di Mojokerto itu Peninggalannya Banyak sekali Tidak di Terowulan Saja Nah ini Ciri khas dari Zaman Kerajaan Majapahit Ya lor Botonis Ratelu Ini ada Garis tiga jari Dan juga Ada Yang dua jari Ini kemungkinan Majapahit lor Kemungkinan Yang disini Juga ada Tiga jari Kayak gini Ciri khas dari Zaman Kerajaan Majapahit itu Didak lepas Dari batu Dan patah Ini batu Candi lor Nah kayak gini Yang di Atasnya Dari Candi Kademangan Nah gini Kita Rekam Coba Nanti kita Naik ke atas Ya Pas aja Yang ada Disana Nah ini Watu Candi Duk lor Batu Kotak-kotak Itu Bilangnya Itu batu Anshid Orang Sini Kalau menyebutnya Batu Gilang Watu Gilang Nah ini Diapit oleh Pohon Beringin lor Kayak gini Pohonnya Beringin tuh Ngelalar Oyatnya Mengapit Sebuah Candi gitu lor Kayak gini Lokasinya Yang di Situs Kademangan Atau bilangnya itu Candi Kademangan Kalau bilang Candi Itu udah lepas Dari Tempat peribadatan Zaman Waktu Era Hindu Dan Buddha Kalau bilang Candi Luar biasa Coba kita melangkah yang ke sana Nah apa saja yang ada disini Nah kayak gini Ini diukur sekali Temu hinggi Tingginya Candi ini Hampir Seperti Wowong ini Atau rumah yang jebelahnya itu Tingginya Ini diapit oleh pohon Beringin ini Atau Iprek Iprek lor Bukan beringin ya Diapit oleh pohon Iprek Ini lokasinya yang di Kademangan Langgu Mojoto Nah ini Buat sekali ya Lur Kayak gini Ada yang bergaris Melengkung Dua Tiga jari Ada yang dua jari Gitu Dan juga Ada yang Dua jari Gitu Ini pecapetan Batu Batakuno Diras dari zaman Kerajaan Majapahit Biasanya itu Sistem kosot Ini murah-murah lor Bilangnya itu murah-murah Yang disini Semoga Terjaga Dan semoga Lestari Gitu aja lor Biar anak cucu kita Nanti tau Bahwa di Mojokerto ini Masih ada Peragapan Kerajaan Yang terutama itu Kerajaan Majapahit Sampai-sampai Nelur Akhir kata Rahayu Salam Budaya Salam Jas Merah Jangan sekali-sekali Melupakan Luhur Nusantara Wassalam Sampai-sampai